Hai latihan perdana timnas Indonesia di Bandung tiga penggawa Persib hadirkah transfer terbaru Liga 1 2022 siapa pengganti pecah Pako Alam di Persib serta berita klub Liga 1 terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio Rio haspot lovers inilah Rio Rio haspot untuk edisi kali ini tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like share dan juga komen dan inilah Rio Rio haspot selengkapnya timnas Indonesia memulai latihan perdana di Bandung di Stadion Sidolik latihan ini guna persiapan menghadapi Bangladesh pada Rabu nanti dalam latihan ini tampak hampir semua pemain hadir minus Ricky Kambuaya yang izin pulang kampung dan Prata Marhani yang belum tiba dari Jepang di latihan ini pun tampak lima pemain naturalisasi yaitu makhluk Stefano Lilipali Jordi Amat Elkan Bagut serta Sandy Walls latihan ini pun untuk pertama kalinya Rahmat Irianto menginjakkan kaki di Bandung usai direkrut Persib alias pulang kampung secara tidak langsung ke Persib pasalnya semenjak sejak direktur Persib Irianto belum pernah menginjakkan kaki di Bandung sayang dilatihkan kali ini Irianto tak sempat bertemu rekan-rekannya di tim Persib pelatih Persib Bandung Robert Rana abad mengaku tak akan mengganggu konsentrasi pemain Persib yang ada di timnas menurut Rana abad kepentingan negara lebih penting dibandingkan klub untuk itu dirinya membiarkan para pemain Persib yang ada di timnas ini berkonsentrasi penuh untuk timnas Indonesia sementara timnas Bangladesh sendiri dijadwalkan baru berangkat ke Indonesia pada Jumat ini jadi akan tiba di Bandung Sabtu siang 28 Mei 2022 rencananya tim Bangladesh akan berlatih di Stadion Sijalak Harupat Indonesia Indonesia sendiri terakhir kali bertemu Bangladesh pada 2008 silam di ajang Grand Royal Challenge saat itu Indonesia menang 0-2 atas Bangladesh sejauh ini total sudah enam kali Indonesia bertemu Bangladesh dan dari enam pertemuan ini empat diantara dimenangkan oleh Indonesia satu kali hasil imbang dan satu kali kekalahan di alami tim Indonesia kita ke berita transfer dari Persi Kediri Persi Kediri mengumumkan lagi rekrutan dua pemain barunya mereka adalah pemain asing Joe Anderson asal Brazil dan Vandri Imbiri dari Madura United keduanya diperkenalkan di akun resmi Instagram Persi Kediri dari Persebaya pemain asing kedua Persebaya Igor Vidal telah tiba di Surabaya hal ini terlihat saat Vidal tiba di Bandara Juanda Surabaya rencananya hari Sabtu atau minggu ini video sudah akan bergabung ikut latihan bersama tim Persebaya dari Bali United pihak Bali United gerak cepat untuk rekrut Mesut Ozil terlihat dalam postingan Instagram Bali United bos Bali United Yabes Tanuri dan Peter Tanuri bersama Mesut Ozil kabarnya Bali United telah mencapai kesepakatan dengan pihak Ozil Ozil kabarnya akan di rekrut Bali United tapi hanya untuk main di AFC Cup sementara Ozil sendiri harus menyelesaikan kontraknya bersama Venerbahce hingga Juli 2022 Wah bener gak nih Ozil di rekrut Bali? Serem ini mah, gimana nih Raffi Ahmad? Katanya mau di rekrut sama Rans ketemu aja kagak sama Ozil Dari Madura United mantan pemain Madura United yang juga pemain naturalisasi Silvio Escobar akhirnya resmi berlabuh ke klub Liga 2 Semen Padang FC hal ini terlihat di postingan Instagram Semen Padang FC Silvio Escobar akan berada di Semen Padang hingga satu musim ke depan Selain Persib Bandung yang akan uji coba dengan tim luar negeri yaitu tim asal Singapura tim ibu kota Persija Jakarta pun tak mau ketinggalan Persija rencananya akan uji coba dengan tim luar negeri yaitu tim Malaysia Sabah FA Bedanya jika Persib akan uji coba dengan Singapura Persib yang berangkat ke Batam tapi jika Persija Fertu Sabah FA Sabahlah yang datang ke Indonesia Rencananya pertandingan ini akan digelar di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi Gagasan ini sebenarnya adalah usulan dari Jack Mania namun rencana ini baru sebatas rencana saja ya pasalnya pihak Polda Metro Jaya belum memberikan izin laga uji coba tersebut Di sisi lain pelatih Persija Thomas Dool pun belum mau memberikan tanggapan tentang rumor jika mantan penyerang Chelsea Loic Remy akan diboyong ke Persija Thomas Dool memang mengatakan jika Persija akan merekrut striker asal Perancis namun untuk sosoknya masih dirahasiakan hmm lalu siapa ya Loic Remy atau bukan nih? dari Persib Bandung absennya keeper utama Persib Teja Pakualam yang kemungkinan akan absen 4 bulan lamanya membuat Persib harus memilih siapa yang akan jadi keeper utama ada dua pilihan yaitu antara Imade Wirawan atau Fitrul Dwi Rustapa yuk kita lihat perbedaan kedua keeper ini Imade Wirawan berusia 40 tahun bertinggi tubuh 180 cm kelebihannya adalah ia memiliki pengalaman dan ketenangan pintar membaca permainan dan memiliki jiwa kepemimpinan Fitrul Dwi Rustapa berusia 26 tahun bertinggi tubuh 177 cm kelebihannya adalah unggul dalam bola-bola atas usia yang masih dalam toffer forma dan memiliki refleks yang bagus kekurangannya adalah Imade Wirawan kekurangannya tentu adalah faktor usia yang membuat refleks Imade sudah berkurang sementara Fitrul Dwi Rustapa kekurangannya adalah kurang tenang dalam menghadapi situasi-situasi genting dan situasi-situasi darurat nah lalu siapa yang akan dipilih Persib untuk jadi keeper utama ya kalau mimin sih jelas Fitrullah Dari Barito Putra Upin-Ipin Indonesia akhirnya bersatu kembali ya Bagus Kavi diketahui ikut latihan di Barito Putra namun menurut Bagus dirinya tetap bermain di luar negeri di Barito ia hanya ikut latihan untuk jaga kebukaran saja Bagus sendiri kabarnya tengah trial dan telah selesai trial di klub Yunani Artreas Tripolis FC Berbeda cerita dengan Egy Maulona Fikri dan Witan Sulaiman dua penggawat timnas Indonesia ini belum tahu nasibnya ke depannya setelah klubnya FK Seneca gagal lolos verifikasi klub di Slovakia ini artinya FK Seneca gulung tikar alias bubar FK Seneca sendiri tak memiliki lagi lisensi yang artinya klub ini sudah bukan klub profesional lagi hal ini lantaran krisis finansial yang membeli tim asal Slovakia ini Egy dan Witan sendiri belum memutuskan akan bermain di klub mana klub Liga 1 sendiri yang kabarnya berminat menampung Egy dan Witan adalah Arema FC namun kabar terbaru mengatakan ketika Egy berlatih bersama timnas di Bandung Egy merasa nyaman di Bandung lalu apakah Egy akan ke Persib dan apakah ini pemain timnas yang dikabarkan atau dibicarakan oleh Rene Albert yang akan direkut oleh Persib jika Egy merasa tertantang untuk main di Persib berbeda dengan Witan yang kabarnya tertarik main di klub Ibu Kota Persija Jakarta lalu apakah dua sahabat ini akan berpisah lagi musim depan jika Egy ke Persib dan Witan ke Persija ini akan menarik melihat dua sahabat ini bertarung di duel El Clasico Indonesia semoga saja ya nah itulah tadi Rio Rioha Sport edisi kali ini ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Rioha Sport terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami di bawah ini sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioha Sport selamat menikmati